Intro Arti itu bumi Mesir, jadikan saya ini bendara, jadikan saya ini menteri keuangan di pemerintahan Mesir Ini hafizun alim, percayalah bahwa aku ini memang bisa dipercaya untuk ngurus keuangan alim Dan saya punya bekal ilmu di bidang ini Sudah Nah sekarang Saya berbicara, sudah ya Pak ya Satu pengertian kibir sudah ya Yang kedua Pak Apa itu, tanda-tanda kibir sudah Yang terakhir tadi ya Pak saya bilang Melakukan vaksinasi supaya tidak kena virus Meski kibir Vaksinasi itu apa Pak? Vaksinasi itu adalah menyuntikkan sesuatu Supaya orang itu punya kekebalan Ketika itu dia masuk itu kita punya daya resisten Satu Pak ya Renungkan doa tasahud Masya Allah Yang pertama itu adalah At-tahiyyatul mubarakatus Salawatut At-tahiyyat itu artinya Semua penghormatan itu hanya milik Allah Jangan minta dihormati itu miliknya Allah Sampai di buku ini diterangkan Dia orang penting Tapi ditempatkan di tempat yang rendah Tidak apa-apa Dia kalau orang tidak kibir Orang kibir tidak Oh dia ini Dia ngomong gini Mereka itu tidak tahu siapa saya Tidak tahu mereka Mereka itu tidak tahu siapa saya Saya masa ditempatkan di sini Tidak tahu mereka itu Setelah ada panitianya datang Pak mari disana Ini disini sebut At-tahiyyatul mubarakatus Salawatut wa ta'ibadu lillahi Jangan minta dihormati Sebab yang berhak dihormati itu Hanya Allah Ini tolong di setiap Ini memvaksinasi Pak ini Memvaksinasi ini Disuntikkan terus Tidak bisa Pak ini Virus Corona saja itu Tiga kali loh Pak Ini tidak main-main ini Susah Pak Kita tidak boleh Ngemis-ngemis minta dihormati Tapi jadilah manusia yang selalu menghormati Bapak pernah ketemu orang seperti ini? Bapak pernah ketemu orang seperti ini? Ada atau? Ada? Alhamdulillah masih ada Insyaallah lama kiamat ini Karena masih ada orang soleh Orang baik Satu itu At-tahiyyatu Al-Mubarakatuh Itu dipompakan Setiap Jadi berarti sehari itu berapa kali Berapa kali? Berapa kali? Pintar Pak Ji Sehari disuntikkan Yang berat dihormati Allah kamu tidak boleh Berapa kali? Sembilan Berapa? Sembilan Subuh Satu Terus Zuhur Dua Ini minimal Minimal ya Terus Asar Dua Maghrib Dua Isya Dua Sembilan Sembilan ya? Masya Allah Sembilan Disuntikkan tiap hari Yang kedua Yang kedua Bacalah Ini Suntikan yang kedua Tadi suntik itu ya Jenis itu sudah Jenis itu Jadi Vaksinasi Tahiyat Sekarang yang kedua Vaksinasi Doa Penangkal marah Ayo Pak Rata-rata orang marah itu kan karena harga diri loh Pak Betul loh Pak Rata-rata orang marah itu lah Karena menyangkut harga diri Ini doanya Pak Doa penangkal marah Tirukan saya Allahumma Inni Qadu wahabtu nafsi Wa irdhi Lak Allahumma inni Qadu wahabtu nafsi Wa irdhi lak Ya sudah lah Kalau tidak bisa bahasa Arabnya Bahasa Indonesia saja Dipompakan setiap hari Ya Allah Harga diri saya ini Hanya saya serahkan engkau yang menilai Bukan orang lain Itu bahasa Indonesia saja Tidak harus bahasa Arab Itu doa di luar sholat Ya Allah Kami ini punya kehormatan Punya harga diri Dan biarlah kehormatan Dan hirgi saya itu ada Di tanganmu Bukan orang lain Sudah Suntikan yang ketiga Suntikan lagi Surah An-Nisa Ayat 139 Masya Allah Orang kibir itu ya Karena kecantikannya Ya bisa Karena ketampanannya Bisa Karena jumlah Simpatisannya Pengikutnya 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 Pembelanya Bisa Masya Allah Jumlah jamaahnya Bisa Jumlah gelarnya Bisa Background pendidikannya Bisa Kamu lulusan mana Lulusan itu Terus dia ngomong Itu Perkuruan tinggi apa Kalau saya ini dari Ini Pak Itu Kibir Itu diperangi Semuanya Dalam Islam Itu diperangi Makanya tidak Orang Selama ada Kibir itu Itu tidak bisa Masuk surga Tidak bisa Masuk surga Ya bisa Cuma ya Mungkin Kloternya Agak panjang Terakhir Kloternya Punyalah Ilah Ilah Kan masih masuk surga Cuma ya Lama Ini An-Nisa 139 Yang Ujungnya Ayat saja Ujungnya Ayat saja Itu Sudah ketemu Fa-innal-izzata Lillahi Jami'ah Fa-innal-izzata Lillahi Jami'ah Izzah itu Ya Kemuliaan Kehormatan Kekuatan Keharuman Fa-innal-izzata Lillahi Jami'ah Sungguh Kehormatan Tuhan Yang milih Allah Subhanallah Betapa Orang kalau Tidak kibir Pak Satu Dijamin Tidak mudah Marah Karena Yang dilakukan Adalah Ingin Menghormati Bukan Ingin Dihormati Itulah Yang saya Sebut Dengan Melakukan Vaksinasi Penyuntikan Penyuntikan Supaya Kita ini Lumayan Ada daya Tahan Tubuh kita Daya Jiwa kita Terhadap Penyakit-penyakit Yang itu Berbahaya Saya kira Itu Bapak Ibu Sekalian Masih banyak Hadis-hadis Yang Menyangkut Itu Seperti Mantawa Doa Rafa'ahullah Lawanya Kibir Itu Tawaduk Siapa Yang Tawaduk Rafa'ahullah Orang itu Diangkat Diangkat Martabatnya Di sisi Allah Maka Barang Siapa Yang Takabur Maka Allah Akan Merendahkannya Disini Ditulis Saya Terima Didengarkan Ya Pak Orang Yang Alim Orang Yang Bertakwa Yang Ibadahnya Banyak Tapi Dia Takabur Allah Akan Mencabut Seluruh Kewibawahnya Allah Akan Mencabut Seluruh Barukahnya Dari Kata Muhammad Takabar Waduh Allah Nah disini Sebut Itu Orang Banyak Ibadah Dicabut Itu Berkahnya Apalagi Orang Yang Bodoh Dan Kurang Ibadah Sombong Dinyek Begitulah Bapak Ibu Sekalian Ada Juga Buku Pak Ada Buku Yang Saya Baca Dia Wes Al-Qurni Mengatakan Eh Yang Mengaku Keturunan Rasulullah Itu Yang Mengaku Keturunan Rasulullah Keluarga Rasulullah Itu Jangan Macem-macem Rasulullah Saja Itu Bilang Kepada Fatimah Fatimah Anakku Urusan Pengadilan Akhirat Itu Urusanmu Ayahmu Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Yang Sombong Karena Rumahnya Dekat Kaabah Itu Juga Diengatkan Di Buku Itu Buku Karangan Abdullah Wahab Asyarani Itu Dikatakan Abu Jahal Rumahnya Dekat Kaabah Abu Lahab Dekat Kaabah Maka Yang Bisa Menyelamatkan Orang Itu Ya Ketakwanya Umar Pernah Marah Kepada Rasulullah Gara-gara Ada Orang Yang Dulu Pernah Ingin Membunuh Rasulullah Itu Sakit Sakit Lalu Rasulullah Menjenguk Bersama Umar Orang Ini Minta Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Coba Kok Bagus Boleh Nggak Saya Pakai Untuk Selimut Saya Dilepas Sama Rasulullah Dilepas Umar Marah Sekali Ya Rasulullah Berapa Tahun Saya Ikut Kamu Kamu Tidak Pernah Memberi Juba Saya Ini Orang Kayak Gini Justru Apa Jawab Rasulullah Mar Orang Malah Pakai Juba Saya Tidak Tidak Bisa Selamat Dari Neraka Kamu Tanpa Juba Saya Sudah Selamat Cukup Ada pertanyaan Silahkan Masya Allah Mohon maaf Mohon maaf Kok tidak diingatkan Tadi Mohon maaf Sehingga tidak ada Kesempatan Untuk Dialog Mudah-mudahan Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax